Terima kasih telah menonton Baik Ini banyak banget loh, orang gak ada selalu bikin alasan gitu Nah ini nih Nah oke jadi begini Aduh tadi tuh abis masak ya Kak Tadi tuh abis masak asem jawa Terus udah gitu udah kuberesin semuanya Nih Ini gini, kebetulan Tadi kan kita ngomongin bahwa semua alat bisa kita pakai Atau beberapa alat bisa kita pakai Pas nih dia lagi megang lap Bisa gak dipakai Nah oke, ini gampang nih ya Biasanya kalau wanita kan Biasa banyak keluhannya tuh di paha Nah saya kasih contoh misalnya di paha ya Ini mudah banget Nah kita simpen disini Kayaknya gampang ya, lihat posisinya Dokter pakai yang ini Yang licin, yang lebih berat Oh baik, yang lebih berat Oke coach Ben Oke ya, terus Terus Oke tinggal diinjak gini ya Injak Oke, lihat posisinya tangan di pinggal Pelan-pelan Balik Tarik lagi Oh seperti ini Ayo tarik lagi Oke Lagi Oke lagi Satu Terus Tarik lagi Berat ya Lynn Ya Allah Lagi Lagi Hari ini aku mengangkat beban berat hidup ya Lagi lagi Oke Aduh berasa banget di paha bagian lainnya Seperti apa Lynn Biar lengkap ya tadi sampingnya Sekarang kita coba belakangnya Oke jadi agak di jingjit Jingjit Dorong ke belakang sampai turun Ayo Tarik Oke Ke depan Aduh berasa banget memang kalau ini di paha bagian depan Iya betul Lagi Nah ini kita bisa lakukan Satu menit Santai Gerakannya pelan-pelan Berapa kali? Berapa kali? Selama satu menit aja Kita lakukan bisa berapa kali Oh selama satu menit ya Selama satu menit aja Kita breaknya 30 detik Lanjut lagi Gantian kiri dan kanan Kiri kanan Ntar gedea sebelah Aku boleh gak? Kan tadi gantian kiri dan kanan Aku gantian dong kalau Dr. Rizal boleh gak? Silahkan Silahkan Oke ya Biasanya kan kalau wanita disini Kalau cowok biasanya pengennya di tangan Nah saya mau ambil tas nih Saya ada tas nih ya Nah kebetulan di rumah kita kan ada tas Seperti gini Ini kita bisa latihan seperti ini Misalnya kalaupun terlalu berat atau ringan Medianya banyak kita gunakan Ini kita bisa kurangin atau kita bisa tambahin Kan Hansel ya Oke oke Sebenarnya ringan banget Jadi kira-kira gini Gampang kan? Ini kayaknya Coach Badannya udah gede Coba Dr. Rizal Coba ya Oke Penggantian Oke Oke Genggam Oke Kita coba 25 Agak cepat Bikin agak cepat Wess mantap Wess Ringan ya Ini mudah sekali Posisinya udah bener nih Coach Betul Kayaknya udah biasa juga sih dokter bisa ngajian Jadi kalau angkat seperti ini memang kelihatan mudah Cuman yang susah itu kan supaya postur kita tegak Dan ini tuh gak boleh goyang ya Coach pada saat bicep kan gini Biasa kan gini kan Biasa ada yang cuma gini Seharusnya ini harus lurus Harus lurus kayak gini terus ini kunci kayak gini Bener gak sih? Betul, betul Nah sekarang kalau udah bagian depannya kita coba bagian belakangnya Bagus Oke ya Kita pakai alat bantu ya Misalnya ada handuk Banting apa nih Coach Oke Kita bisa gunakan handuk Handuk Jadi kita giniin Ini mudah banget Iya Handuk yang ukuran tanggung gitu ya Jadi kirakan seperti ini Tricep Kita pelan-pelan aja Oke jadi tadi bicep sekarang tricep Oke ya dok saya bantu Anotor ke belakang Belakang Iya Oke 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 Jadi ini tricep yang gini ya Biar adil aku temenin ya Nah betul Sambil bergerak Oke Oke Wah mantap Nah ini kan kita keliatan kerja nih Lint Iya iya Gini amat dicari duit ya Oke Sampai lurus ke atas Enteng ya Bisa ditambah gak bebannya So far jangan dulu ya Mungkin ini kalau misalnya ada aku gitu disini lebih enak kayaknya Bisa aja misalnya ada anaknya atau anak tetangga Betul Tapi gini Ada perbedaan gak Seif antara coach antara laki dan perempuan Karena kadang gini kalau laki-laki kan pengen gedein otot biasanya bebannya harus ditambah Nah oke Gitu kalau perempuan seperti apa? Apakah bebannya yang ditambah atau repetisinya yang ditambah? Nah biasanya ini banyak sekali pertanyaan seperti ini Biasanya kalau cowok kan lebih ke masa otot Nah kalau masa otot biasanya kita setiap set itu kita tambah contohnya kita pakai ransel Dengan kita bang kita bisa masukin lagi berat lebih beban lagi Nah kalau misalnya kayak Dr. Alin nih misalnya dia gak pengen besar misalnya Tapi kita main repetisi Repetisi yang banyak Jadi bisa dilakukan seperti itu ya Arin kamu gak ada yang nyuruh kamu olahraga juga ya Kayaknya kamu nikmatin banget ya Semuanya aku yakin kan tadi aku udah minum asem jawa ramuan asem jawa ya kan Buat nurunin berat badan Sekarang olahraga jadi kayak biar langsung hidup sehat ya kan Tapi yang kayak gini ya coach ya yang kayak gini Oke ini di rumah udah bisa olahraga dengan apa yang kita punya Tapi gak ada gunanya kalau tanpa konsistensi bener gak? Betul, sangat betul sekali Karena kadang Aku konsistensi Nah gitu konsistensi tiap hari gitu loh Coach ada tipsnya gak coach? Tipsnya jadi gini Nih karena ini kan sangat mudah Sangking mudahnya Orang bahkan tidak memperhatikan misalnya kayak lap lap Pel kita bisa gunakan Anduk kita bisa gunakan Bahkan ini contoh yang paling gampang aja Kalau kita mau mandi Kita mau mandi nunggu Lama banget kamarnya misalnya ada gantian Sambil nunggu apa salahnya kita begini lakukan kayak gerakan Kita bisa lakukan dengan anduk Ini dikuatkan putar Nah ini sebenernya kan gampang banget Cuman kan orang kadang melupa bahwa itu bagian juga dari Aktivitas kita melakukan olahraga Jadi itu bagus banget kita lakukan bisa kapan bun Kalau misalnya kayak aku nih coach aku kan udah punya anak nih Biasanya aku suka jalan-jalan pagi-pagi sama Adriana Sambil lihat bunga gitu Itu gimana tuh coach Siapa tahu aku bisa ini memanfaatkan waktu gitu kan Jadi gak cuma ngajakin anak jalan-jalan doang Bisa mungkin botol minumnya anakku aku gerak-gerak gimana Oke Jadi kalau tergantung anaknya sebesar apa Kalau anaknya kecil botolnya yang kecil Oke Oke Saya ambil contoh lagi Ini ya Ada botol mineral Nah ini sangat favorit banget ya Usus di kalangan cowok Biasanya kalau pakai bun Bukan berarti wanita pun gak Gak bisa menggunakan Kita bisa gunakan misalnya Ini gampang gerakannya gini aja Oke Kita bisa gunakan gini Gini Atau sambil ngasuh Anaknya misalnya sambil squat Dibarengin dengan bicep Sambil contoh harusnya digerakin ya Baik 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 Misalnya ini anak aku nih ya kan Oh Adriana Halo nak Ya kan begini ya coach ya Udah bener nih coach Posisinya coach Ataupun kalau misalnya anaknya masih kecil Artinya beratnya masih kita bisa angkat Di pangku disini pun Bahkan bisa kita Anaknya pasti seneng ya Gitu kan Oh gitu Malah justru itu ya Iya sih anakku 13,5 kg Ya lumayan Coach terima kasih banyak ya Sama-sama Terima kasih Nah jadi buat pemirsa Pasti ada jalan untuk berolahraga Terbukti alat-alat yang ada di rumah Bisa kita pakai Jangan jadi alasan untuk tidak berolahraga Betul Iya kan Nah pemirsa Jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat Dari jam 1 sampai jam 2 siang Dari Senin sampai dengan Jumat Hanya di TV One Iya dan kalau ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id Dan juga bisa lihat rangkumannya di Instagramnya App Hidup Sehat TV One Saya Dr. Arli Dan juga Indonesia Hidup Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih